Intro Shalom ibu bapak saudara semuanya Kembali menyapa anda di program Bebel Everyday Kita sudah masuk di kitab Esra Saudara-saudara banyak hal menarik dari kisah yang dicatat di kitab Esra ini Mari kita mulai di fasal yang pertama Ini kisah tentang bagaimana Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi atau orang-orang Yehuda Yang pada waktu itu berada dalam pembuangan di Bebel untuk kembali pulang ke Israel Ibu bapak saudara seperti yang kita tahu yang namanya penjajah Biasanya dia akan berusaha menekan orang yang dijajah Ditindas demikian rupa kebebasannya juga dipasung dan tidak akan pernah diizinkan untuk merdeka Tetapi hal yang seperti ini rupanya tidak terjadi kepada bangsa Israel Di saat Raja Kores memerintah sebagai kekaisaran Persia dan menduduki wilayah Babylonia Jadi kalau kita belajar sejarah Bangsa Yehuda itu dibuang ke Babel Pada waktu itu kekaisaran Babel Raja Nebuchadnezzar sedemikian berkuasa Dan kemudian digantikan oleh Bilsashar Lalu kemudian muncullah kaisar Persia yang namanya Raja Kores ini Dia menaklukkan Babel dan kemudian dia berkuasa di sana Nah di era Kores ini ibu bapak saudara Dia izinkan bangsa Israel untuk kembali pulang Ini fakta yang menghirankan Bagaimana mungkin penjajah dengan sukarela melepaskan bangsa jajahnya Bahkan tidak hanya melepaskan bangsa jajahnya Mari kita baca beberapa fakta menarik yang kita perlu lihat bersama-sama Mari kita mulai ayat yang ketiga dulu Siapa di antara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertainya Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel Yakni Allah yang diam di Yerusalem Yang pertama Raja Kores Dia mengizinkan bangsa Yehuda pulang Kontra sekali dengan apa yang dilakukan oleh Raja Fir'aun Pada zaman Musa Berulang kali Musa memohon agar bangsa Israel diizinkan keluar dari Mesir Supaya bisa kembali ke tanah nenek moyangnya Tetapi dengan segala cara Raja Fir'aun berusaha untuk menghalang-halanginya Bahkan Tuhan sampai memberikan 10 tulah Itu pun Fir'aun masih mengeraskan hati Tapi kita lihat Kores justru Dialah yang memiliki inisiatif Dia serukan kepada seluruh orang Yehuda Baiklah kalian pulang ke tempat asal kalian Fakta yang kedua yang saya ingin sampaikan Ayat yang ketujuh Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan Yang telah dianggut Nebukad Nesat dari Yerusalem Dan yang ditaruhnya di dalam kuil alahnya Kores Raja Persia itu Menyuruh mengeluarkan semuanya itu Di bawah pengawasan Mitredat Bendara Raja yang menghitung seluruhnya Bagi sesbasar pembesar Yehuda Fakta yang kedua tidak kalah mengejutkannya Dia menyuruh semua perlengkapan Perbendaraan di rumah alah Yang dulu dianggut oleh Nebukad Nesat Itu semuanya dibawa pulang Oleh bangsa-bangsa Yehuda Dikembalikan kepada bangsa Yehuda Kemuran hati yang luar biasa Bagaimana mungkin Kekayaan yang sedemikian besar Itu justru dikembalikan Kepada bangsa Yehuda Masih ada satu fakta lagi yang cukup mengejutkan Kita baca ayat yang kedua Beginilah perintah Kores Raja Persia Segala kerajaan di bumi telah dikarunyakan Kepada kulih Tuhan ala semesta langit Ia, maksudnya Tuhan Menugaskan aku, maksudnya Kores Untuk menderikan rumah baginya di Yerusalem Yang terletak di Yehuda Kores tahu bahwa baik Allah Yang dipangun di jaman Salomo Yang kemegahnya luar biasa Sudah runtuh Dihancurkan oleh bangsa Babel Lalu kemudian Kores tidak hanya Mengizinkan bangsa Yehuda pulang Tidak hanya mengeluarkan seluruh barang Perbendaraan yang dulu diangkut dari rumah Tuhan Tetapi Kores juga menyuruh Untuk membangun kembali baik Allah itu Dan tentu saja dengan support penuh Dari Raja Kores sendiri Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Pikirkan bahwa Kores adalah penjajah Bagaimanapun penjajah berusaha menekan Dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya Dari bangsa yang dijajah Rasanya mustahil Tetapi kalau kita membaca ayat tersebut Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Kores Tuhan sendiri yang menjamah hati Kores Tuhan sendiri yang mengubah hati Kores Sehingga dia menjadi sedemikian murah hati Sehingga dia menjadi sedemikian baik Kepada bangsa Yehuda Biji mata Allah Saudara-saudara Apa yang tidak mungkin bagi manusia Itu mungkin bagi Allah Cara Tuhan kadang-kadang sulit dipahami Cara Tuhan kadang-kadang sulit untuk diprediksi Bagaimana mungkin hal yang seperti itu bisa terjadi? Nyata-nyatanya sejarah mencatat Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan Makna rohani yang bisa kita dapatkan melalui renungan hari ini adalah Jangan pernah membatasi cara kerja Tuhan Karena seringkali Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Bahkan selalu melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan Tugas kita hanyalah bergantung percaya bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan jalan untuk menolong kita Soal caranya seperti apa Serahkan kepada ahlinya Tuhan kita yang hidup Apa pergumulan yang Anda hadapi hari ini? Percayalah di dalam Tuhan selalu ada harapan Mungkin waktu itu bangsa Israel berpikir Selamanya mereka akan berada di pembuangan di Babel Tapi siapa sangka Tuhan memberikan kemenangan kepada Kores Raja Persia ketika menguasai Babel Dan siapa sangka Tuhan memberikan kemuran hati yang luar biasa kepada Kores Sehingga mereka bisa kembali pulang Mempawa kembali perbendaraan dari rumah Allah Dan dipanggunkan kembali baik Allah Luar biasa Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah kita Tuhan berkati Terima kasih telah menonton